Berikut adalah berita terbaru Persebaya Surabaya. Persebaya akan membawa kekuatan terbaik di laga perdana putaran ke-2 BRI Liga 1 musim 2022-2023. Seluruh rekrutan Anyar Bajol Ijo sudah disahkan oleh PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi. Mereka adalah George Brown, Muhammad Iqbal, Zee Valente, dan terbaru Paulo Victor. George sebenarnya sudah mulai didaftarkan di pertengahan putaran pertama. Ia sudah lolos trial sejak bulan November lalu. Namun, pemain berdarah Inggris itu baru disahkan begitu jendela transfer tengah musim dibuka. Kemudian disusul Iqbal dan Zee yang dipastikan dapat digunakan jasanya pada pertandingan resmi. Sebelumnya mereka telah menandatangani kontrak di pekan pertama Januari lalu. Sebelum berangkat ke Tangerang, giliran Paulo yang disahkan. Meskipun baru didaftarkan tengah pekan ini, semua pemain baru sudah disahkan. Jadi kemungkinan saya akan bawa semua pemain baru, termasuk George, ungkap pelatih Persebaya Aji Santoso. Meski seluruh pemain Anyar diboyong ke Tangerang, tidak ada jaminan mereka bakal diturunkan. Ia masih melihat situasi akhir kondisi pemain. Seperti yang diketahui, kondisi fisik beberapa pemain baru masih belum pada puncaknya. Khususnya para pemain asing, baik Paulo maupun Zee baru saja bergabung latihan dalam kurun waktu sepekan ke belakang. Pastinya masih butuh adaptasi, jadi kita lihat situasi sampai hari H siapa saja yang bisa turun. Kata Aji Usai latihan di lapangan Polda Jawa Timur. Minggu, 15 persatu. Perlu waktu untuk bisa menyatu dengan tim. Kemungkinan 3 atau 4 pertandingan semua pemain yang baru bisa tunin. Inggu pelatih berlisensi AFC Pro itu. Kehadiran pemain baru diharapkan bisa mendongkrak posisi klasemen Persebaya. Saat tim kebanggaan are-are Suroboyo tertahan di posisi ke-10 dengan raihan 22 poin dari hasil 6 kemenangan. 4 imbang, serta 7 laga lainnya menelan kekalahan. Terima kasih telah menonton!